Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini aku akan mencoba menggambar seperti ini di AutoCAD 2022 Oke langsung aja ya untuk langkah-langkahnya disini aku akan bikin persegi panjang terlebih dahulu Dengan ukuran panjang sebesar 120 dan juga 60 ya Oke langsung aja untuk bikin persegi panjang bisa klik icon ini Klik persegi panjangnya ini Atau bisa diketik aja rektank seperti ini Nah kemudian klik areanya dan kita kasih nominal 120 kemudian,60 Nah ini untuk persegi panjangnya udah jadi Kemudian disini aku akan membuat sebuah lingkaran ya Dengan ukuran radius 30 dan disini juga sama radius 30 Oke langsung aja Berarti lingkaran nanti di sebelah sini ya Kemudian aku ganti ini Circle ganti menjadi center radius karena disini menggunakan ukuran radius Oke langsung aja dari sini kemudian kasih nominal 30 Kemudian lagi disini 30 Nah kemudian di bagian bawah kan ada setengah lingkaran dengan ukuran diameter 60 Berarti di bagian tengah sini ada lingkaran juga ya Akan tetapi disini menggunakan ukuran diameter Nah kemudian pastikan ada simbol segitiga seperti ini Ini menandakan bahwa area nya midpoint Jika memang tidak ada simbol segitiga ini Maka bisa diaktifkan di snap cursor ini Kemudian centang midpoint Oke langsung aja ya Kayak gini Nah tadi nominalnya adalah 60 Nah setelah udah kayak gini Ini aku menggunakan barintah trim Untuk menghapus garis yang tidak perlu Seperti garis ini ya bagian luar Bentar bagian luar ini Disini kan gak ada Dan hanya cuma lengkungan aja Berarti yang dibutuhkan cuma ini aja kan Nah maka dari itu aku menggunakan barintah trim Trim kemudian klik Klik Nah kayak gini Disini juga ya Oke cukup simple sekali kan Untuk pembuatan bagian luarnya Selanjutnya disini aku akan bikin Lingkaran ini terlebih dahulu Untuk caranya disini aku menggunakan persegi Sebagai alat tantunya ya Biar lebih enak Untuk pembuatannya Aku klik ini Kemudian posisikan di Ujung ini ya Nah Keser ke kiri dengan ukuran minus 15 Kemudian koma 15 Nah kayak gini Kemudian aku bikin lingkarannya Dengan ukuran diameter 15 Kau tahu ada diameter 15 Dan disini ternyata ukurannya ya Yaitu diameter 14 Dengan jumlah lingkaran sebanyak 4 buah 1, 2, 3, 4 Oke langsung aja disini aku bikin lingkaran Dengan diameter Ini Kemudian kasih nominal 15 Nah kayak gini Kemudian untuk persegi Bantuannya ini aku habis lagi Nah Gampang kan Kemudian di sebelah kiri Jangan lupa kita buat juga Yaitu persegi Klik kemudian 15,15 Kayak gini Kemudian bikin lingkaran lagi Dengan diameter Yaitu 15 Nah Tinggal dihabis aja Selanjutnya Bikin di area ini ya Kedua ini Untuk caranya Yaitu Kita bikin persegi panjang Dari area ini Ke kanan Dengan ukuran Yaitu 25 Ditambah 15 Kemudian ke kanannya Yaitu 20 Seperti ini loh Persegi Kemudian kita Cari Titik tengah lingkaran ini Yang gede Klik ini Geser ke atas Dengan ukuran Sebesar 20,15 Ditambah 25 Berarti berapa Gekis 40 ya 40 Seperti ini Nah Selanjutnya Eh Bentar 30 ya Betul 40 Selanjutnya Kita bikin Sebuah lingkaran Disini Kemudian Kita isi 15 Nah Kayak gini Kemudian Kita Hapus Persegi panjang Bantuannya ini Dan kita Bikin Sebaliknya Juga ya Dari Titik tengah lingkaran Gede ini Kita geser Ke kiri Minus 20 20 Koma 40 Seperti ini Nah Kemudian Bikin lingkaran Lagi Berarti Di area Ini 15 Nah Kemudian Kita Hapus Persegi Panjang Bantuannya Udah Ini Udah Jadinya Udah Mirip Seperti Dalam Contoh Dan Jika Memang Ada Pertanyaan Silahkan Pertanya Pada Kolom Komentar Terima Terima Kasih Sampai Jumpa Kembali